Pemirsa pencarian hilangnya helikopter MI-17 milik TNI AD belum membuahkan hasil yang maksimal. Pencarian sinyal emergency locator transmitter dari heli M117 masih belum bisa dilacak. Tim pencarian helikopter MI-17 tidak menemukan sinyal emergency locator transmitter atau ELT dari helikopter MI-17 dalam pencarian melalui jalur udara di Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Selain melalui jalur udara yang menggunakan tiga helikopter, pencarian melalui jalur darat juga dilakukan untuk melibatkan masyarakat setempat. Namun yang menjadi kendala, sinyal ELT yang dipancarkan dari heli tersebut tidak terdeteksi oleh tim SAR. Komandan skuadron Serbu 31 Amur Yuda Cakti, Light Call Ops Penerbangan Sundoro Agung Nugroho mengatakan sinyal ELT yang tidak terpancar dimungkinkan karena adanya pendaratan darurat atau benturan yang dialami heli sehingga menyebabkan alat ELT tidak bekerja dengan baik. Untuk informasi dari Basarnas bahwa ELT sinyalnya tidak ada di sini. Jadi kemungkinan-kemungkinan sangat banyak. Apakah memang heli itu jatuh, kemudian alat tidak bekerja, atau mungkin heli itu turun, atau dia turun di suatu tempat dan tidak memungkinkan untuk menyalakan ELT. Hingga hari kelima pencarian helikopter MI-17 masih belum membuahkan titik terang. Namun demikian, pencarian tetap dilakukan dengan menggunakan dua helikopter milik TNI-AD yang akan mengalihkan fokus pencarian di Distrik Okbapai, Kabupaten Pengunungan Bintang, Papua. Dari Kabupaten Pengunungan Bintang, Papua, Reski melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.